PEDAGANG PAKAIAN PPKM Darurat salah satunya menyusuri pedagang pakaian di pasar kota Banjar. Ia menyebut pasar merupakan sumber mobilitas masyarakat yang sangat tinggi. Menurut Ardian Ningsi, pedagang yang berada di pasar Banjar masuk ke dalam beberapa sektor, sehingga yang masuk ke dalam kategori yang telah ditentukan harus tutup selama PPKM Darurat berlangsung. Ada beberapa pedagang yang masuk ke dalam kategori esensial yang masih bisa berjualan selama PPKM Darurat, namun harus tetap dengan aturan yang berlaku. Ini ada kegiatan penegakan PKPM Darurat. Jadi sumber permasalahan, sumber mobilitas itu ada di pasar, sehingga pasar harus kita tertibkan. Jadi sudah jelas aturannya mana kategori kritikal, mana kategori esensial, mana kategori non-esensial. Jadi kita harus tegakkan. Mereka menjaga penularan COVID. Kalau pasar ada beberapa sektor, ada toko baju, dia masuk ke dalam sektor non-esensial. Jadi mereka harus tutup BFH 100%. Ada toko mainan anak, ada toko sepatu. Kalau toko sepako harus buka, sesuai dengan jamnya. Jadi itu yang harus kita atur. Sementara itu, Elin salah seorang pemilik toko baju yang berjualan di pasar Banjar, mengeluh lantaran adanya penutupan tersebut. Pasalnya tempat jualan tersebut merupakan satu-satunya mata pencaharian untuk menghidupi keluarganya. Elin berharap meskipun sudah ada aturan dalam pelaksanaan PPKM Darurat di kota Banjar, sumber mata pencahariannya tidak ditutup. Kenapa katanya? Sekarang lagi banyak yang kena COVID. Oh, COVID ya. Terus gimana rasanya, disuruh tutupin? Enak-enak atau? Enggak enak ya? Setiap hari kan makan dari sini. Dari mana lagi kalau makan, enggak ada lagi. Berarti? Hari-harinya di sini. Harapannya jangan ditutup lah. Seperti yang dulu aja. Yang dua tutup, gitu aja. Sandi, Harapan Rakyat, Bancar.